Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya miftah dari Jombang Ada sebuah lagu yang sedang masyur dinyanyikan warga muslim di Jawa Timur khususnya yaitu lagu yang lagamnya menyerupai solawatan atau puji-pujian islami akan tetapi isinya menyatakan bahwa setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk meminta doa dan bacaan Quran kalau tidak dikirimi ahli kubur akan menangis pulang ke kuburannya bagaimana ini Buya apakah benar seperti itu kondisi ahli kubur jika malam Jumat bisa nyanyi lagunya enggak biar dengar para jamaah ada bisa, ada yang bisa nyanyi lagunya kami pernah mendengar sepintas begitu sepintas mendengar sepintas itu memang intinya pokoknya sehapin malam Jumat itu ahli kubur itu bodoh mulai ke rumah ini minta doa terus selain tidak dituai pulang gak balik ke kubur berbes nangis dan sebagainya itu namanya ilmu hayal itu memang lanjutannya ceritanya bagus maka anak-anak itu pada keterlaluan ya kalau tidak salah bodoh keterlaluan senang makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang itu itu benar nasihat yang belakang itu benar tapi yang pertama itu adalah salah enggak ada malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilahnya malam Jumat nanti bahkan di Cerebon ada lagi kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan nanti mbahmu datang makan tidak boleh tidak ada itu semuanya itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa bertentangan tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa kemudian sudah didoain nangis mana itu tidak ada cerita semacam itu yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang itu tua ngapain jalan-jalan ke rumahmu jadi itu adalah itu biasanya itu dikarang oleh pengkhayal lagu-lagu itu adalah pengkhayal itu hanya mungkin dia adalah seorang dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustad hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat kayaknya ini saya buat lagu cocok ini sampai malam Jumat pulang kelihat jutaan itu katanya yang lihat dengar tidak ada tidak ada pulang jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu maksudnya benar beri nasihat tapi isinya adalah keyakinan yang salah itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat kalau ada orang jalan-jalan roh kentayangan dan lagi macam-macam itu tidak ada itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad s.a.w orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan sendiri punya urusan sendiri minta doa itu waktu hidup dan petunjuk dari Nabi orang tuamu peturi doa doakan tidak perlu orang mati yang datang pada anak doain aku tidak ada hidup itu namanya bukan mati baik ini tidak boleh yang seperti itu ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat itu sebetulnya dari mulut ke mulut bukan diambil dari mulut para ulama bukan diambil dari buku-buku terpercaya itu hanya hayalan-hayalan pendongeng kemudian diambil oleh seseorang kalau ada ustadz yang seperti itu ya dimaafkan saja mungkin ustadz yang waktu itu sibuk ngelihot dia tidak dengar kalau itu kata ustadznya ini tidak benar cerita ini cuman dia tidak benarnya tidak dengar cuman ceritanya yang didengar ceritanya yang diambil jadi masalah ini banyak santri begitu makanya kalau belajar jangan tidur santri belajar tidur potongan belakangnya diambil depannya tidak jadilah begitu sabun malam jumat tidak tahu lagunya sayang coba bisa lagunya nah pokoknya begitu tidak ada itu itu adalah pertentangan dengan keyakinan yang diajarkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri kalau dia orang baik maka dia akan kalau dia orang baik dia akan dapatkan kenikmatan di alam barzah kalau dia orang tidak baik dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam alam barzah tidak perlu jalan-jalan ya apalagi malam jumat nanti siapkan soto karena dia hobi soto waduh tambah kacau lagi